Intro Gak ada suara yang lebih indah daripada suara ombak perlahan di sore hari menjelang matahari tenggelam. Kecuali, hmm gak ada. Itu yang gue urusin saat main ke pantai favorit gue waktu jaman SD. Pantai sendiri. Oh, keren gak puisi gue. Welcome to Dumbasson Vacation. What's up? What's up? Gak bisa vacation. Tempat gue lagi dimana? Ini gue lagi di salah satu pantai. Yang jadi icon lombok sih sebenernya. Gue jalan tadi sekitar 500 km. Sampai di sendiri. Gue gak langsung main ke pantainya. Tapi gue ke art market alias tempat yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas lombok. Mulai dari cikain tenun khas lombok, mudiara, patung, dan semua jenis kajinan khas lombok yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Sampai ada bando. Ya ampun. Ini apa ya? Kok kayak pernah gue lihat sebelumnya? Kalau misalkan kebetulan kalian lagi di Senggigi dan pengen jalan-jalan ke tempat lain, tenang. Di Senggigi tuh banyak banget angkutan umum yang bisa kalian naikin dengan harga murah tentunya. Kalau bingung, kalian bisa ke Tourist Information dan nanya semua hal yang kalian butuhin. Semua yang kalian butuhin tuh ada di sini. Yang membedakan Senggigi dengan pantai-pantai lain di lombok adalah di sini tuh kayak apapun ada gitu. Mulai dari petakan, galang-galang banget, hotel apalagi, terus kayak informasi-informasi gitu. Itu banyak banget, tapi kalau udah malam, di situ kayak kehidupan malam tuh, wah, hacep bro. Kayak, oh, dugem segala macem. Pokoknya dunia malam tuh di Senggigi tuh udah emang banget lah. Gue mau nanya-nanya. Gue kayak mau nanya-nanya dulu. Ini bisa. Dengan Mas Hamli. Oke, dia mainin tri gili gitu ya. Itu gili meno, gili air, sama gili perawangan. Ini kayak udah mau dari Bu Dapal gitu kayak kalian mau bikin ke perawangan gitu ya. Ada, gitu ya. Kalian menyewakan sepeda gitu ya. Ini kayak, oh iya bisa tuh kayak bura-bura. Oh, jadi dia mau ngingin bisa kemana-mana semuanya gitu ya. Ya ampun, ada Mbak Amel Alvi. Mbak Amel tarifnya udah berapa ya sekarang? Dan sekarang, ayo kita let's go ke pantai Senggigi. Yo, gue udah lama banget gak ke pantai Senggigi. Saking lama ya, gue udah lama banget gak ke pantai Senggigi. Sorry, maksud gue, gue baru tau kalau ternyata sedikit. Sekarang udah ada pelakuannya. Wah, sangat. Ini sangat, ini sangat membantu banget ya. Karena orang udah bisa nyebrang dari Senggigi gitu. Gue mau nanya apa, Bapak? Senggigi gitu, Pak. Bapaknya tadi gimana? Oke, Pak Adi. Bapaknya, Kak? Ah, ini. Setelah aku nanya-tanya-nanya sepetal Pak Bu Anwar. Pak, kamu PTD ini, Pak. Kamu dong, Pak. Ya, kamu. Memang dia senang masuk TV, Bapak. Oh, namanya Bapak Hairul Anwar. Gue tau kenapa. Karena ada tulisannya di topinya. Hairul Anwar. Ini yang kepalanya, Kepalu PTD ini. Saya mau nanya, Pak. Oh, ini sejak kapan sih ada pelabuhan di sini? Pokoknya yang baru, tahun ini. Oh, kayak baru. Berarti belum setahun ya? Mau setahun. Setahun, setahun. Oh, ini udah lama. Cuma pelabuhannya udah dua tahunan. Oh, pelabuhannya udah dua tahunan. Untuk renovasi lagi, belum setahun dipakai. Oh, dia beroperasinya baru setahun. Berarti ini beruka baru itu. Oh. Lalu kan masih di pantai. Kayak masih di pantai. Oh, oke. Berarti dia memang pelabuhannya masih baru. Tapi emang sebenarnya orang bisa udah kayak dari sini gitu. Udah bisa udah lama. Dan ini bisa kemana aja gitu, Pak? Dari pelabuhan Sendigi gitu. Ini kan ketiga Gili dulu lah. Tiga Gili. Jadi lagi Sendigi. Oh, gitu. Jadi kayak rutanya tuh dari Sendigi, Gili, terus Bali. Gitu. Bali, Gili, sih. Oh, oke. Jadi kayak... Padangbae, Sendigi, Gili, Motor. Oh, Padangbae, Sendigi, Gili. Itu terus, gitu? Itu teruskan. Dia berapa, Pak? Kena biaya berapa nih? Kalau kita ke Padangbae. Ya, ke Padangbae. Naiknya umum Rp350. Umum itu Rp350. Tapi bisa juga bisa naik juga. Tergantung pasaran. Oh, gitu. Oh, minimal Rp350 itu per kepala gitu ya? Per orang. Rp350 per orang. Berarti dia model apa itu sebenernya kayak gimana sih, Pak? Boot-boot? Nah, sekuasitasi itu ada yang 70, ada yang seratus. Oh, jadi dia kayak ferry, apa sih? Kayak boot yang gede gitu. Kalau misalnya itu Gili. Kalau misalnya itu Gili berapa? Kalau yang berapa? Rp350.000 sampai Rp200.000. Oh, Rp150.000 sampai Rp200.000. Udah, bapaknya ada yang nelpon. Jadi, udah, kita katanya. Oke, makasih. Ini kayak gue udah di pelabuhan segini ya. Jadi ini ngebantu orang banget sih sebenernya pelabuhan segini menurut gue. Karena orang gak perlu jauh-jauh ke pelabuhan lembah. Walaupun harganya mahal, ini ternyata emang ini tetep banyak itu yang lewat sini ya. Karena ini membantu banget sih sebenernya. Nunggu sunset di pantai Singgigi itu emang udah paling bener sambil main kano. Cuma Rp20.000 cuy. Jangan lupa loh. Yang cakap. Jangan lupa. Buka. selamat menikmati ini dia yang terbaik dari pantai senggege sunsetnya ingat pesen mama kalau main ke pantai jangan buang sampah sembarangan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati